Hah? Apa? Apa itu? Suara bising apa itu? Hah, Sammy, kamu lagi ngapain sih di sini? Aku pengen menghibur di redangan keraginan, tapi aku cuma punya papan dan palu. Kan masih ada banyak keraginan yang lebih aman dan... Oh, nggak berisik. Kalau begitu, ayo. Kita harus bikin sekarang juga. Eh, suara apa itu? Eh, baiklah. Ayahnya harus bikin sejanjir kopi besar buat Su dulu. Baru kita akan bikin keraginan. Hah, aku udah melek. Makasih kopi. Dan aku juga nemu benda ini untuk permainan kertas pertama kita. Permainan ini tentang bajak laut. Dan bajak laut di Tipe Dabar ditemani burung-burung yang sangat pintar. Ya, ya, ya. Aku udah pernah dengar. Aku bahkan udah menggambar burung itu. Yuhuu, Birdie. Sini, datanglah padaku. Sammy, sini dulu. Aku tahu yang harus dilakukan. Burung ini bisa membawa keberuntungan di permainan apapun. Ayo kita coba. Ah, semuanya bekerja dengan sempurna. Ayo, bantu kami juga. Oh, dia bikin lubang ini. Kita akan pasang tusuk sate di dalamnya. Dan aku udah nyiapin gambar untuk dililiskan ke tusuk sate itu. Aku senang bisa berteman sama Jelly yang hebat dan pengertian sepertimu. Permainan hampir siap. Kita udah bikin hal yang paling penting. Sil, ayo berduel untuk tentuin siapa yang ngerjain tahap selanjutnya. Bersiap! Ha, 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 rasakan itu, Pink. Hah? Oh? Iuhuu, Sammy, ini leluconmu lagi. Berkat kecepatan superku, tapi ambil ini kamu yang menang. Kamu selalu bikin aku kagum sama kemampuanmu. Tapi aku tahu trik sulap juga. Hei, nggak boleh pakai sulap tanpa aku atau tanpa pemirsa kita. Itulah kenapa aku belum mulai. Aku nungguin kamu. Tapi sekarang di bawah pengawasanmu, aku pasti berhasil. Saatnya memulai permainan. Ayo, ayo, ayo. Hore, aku nggak sabar buat nyoba. Kita mulai. Burung mengumpulkan semua cincin dan... Wups, lebih baik hindari ular itu. Kita geser sedikit untuk menyantap pizza yang lezat. Iyam. Awas, jangan nabrak. Iya, baiklah. Kita udah sampai garis finish. Wuhu, aku berhasil pada percobaan pertama. Itu, berkat burung ajaibku. Dan untuk kereginan kedua, aku akan nunjukin cara tercepat buat numbuhin pohon. Hah? Apa? Gimana caranya? Kasih tau aku. Oke, oke. Semuanya cepat dan simpel karena pohon-poonnya terbuat dari kertas. Dan kamu yang muarnain. Hehehe, seperti biasa. Kamu memulai sesuatu dan aku yang harus nyelesain. Oke. Sekarang gambar kita butuh dasar yang kokoh. Aha, kalau enggak gambar enggak akan bertahan lama. Eh, dan ini dia dudukannya. Aku coba bikin pakai palu, tapi kamu benar. Alat-alat berat enggak nyaman dipakai. Tapi hasil kerjamu bagus, Jelly Hebat. Kita bisa bikin hutan dengan cara ini. Dan pohon-pohon enggak biasa ini juga bisa digunakan dengan cara yang unik. Hei, pasti seru buat menyamar di hutan kayak gini. Uh, aku bisa. Dan sekarang aku akan membuktikannya. Dengan cara ini enggak ada yang ngenalin aku. Penyamaran yang bagus, kan? Oh, iya? Mau tahu siapa yang lebih hebat? Jangan kemana-mana. Kami akan buktikan siapa yang ahli menyamar dan kembali lagi. Sembunyi di dalam telur bukan ide yang bagus, Sammy. Iya, dan sekarang kita kehabisan telur. Seseorang harus pergi ke toko. Hmm, nanti ya. Aku mau bikin peternakan telur kertas yang keren. Melalui layar ini, kita akan melihat beberapa banyak telur yang tersisa. Sammy, bisa bantu aku bikin permainan ini? Saya lihat. Aku mau amati burung dan menangkap seekor untuk peternakan. Aku enggak akan pernah berhenti kagum sama kecerdikanmu. Kita harus masukin burung ini ke permainan. Atau dia bakal bersarang di kepala aku. Eh, dan ini dia. Sekarang burung ini akan mengatur pelepasan telur. Bagus. Ini saatnya mulai merakit etalase telur. Sel, lihat. Aku nemu ayam yang akan bertelur untuk kita. Ayo, ayam. Beri kami telur super yang enggak akan pecah. Wow. Bagus, ayam kecilku. Sekarang kamu bisa istirahat. Aku juga enggak akan diam aja. Lihatlah lereng untuk menurunkan telur ini. Aku pasang pagar dulu dan kita bisa bermain. Kalau gitu, aku akan mengawasimu. Oh, Sel, dimana kamu? Hmm, halo? Oh, pipa yang bagus. Dan pas banget. Sekarang aku bisa pasang di lintasan. Aku bisa bikin apa aja dalam waktu singkat. Bikin atau ambil dari tumpukan bikinanku. Ngomong-ngomong, Sammy. Tolong ambil kotak telurnya dong. Waktunya buat dipasang. Cuma orang-orang hebat yang bisa mengangkat ini. Dan aku ditakdirkan jadi salah satunya. Aduh, au, 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 au. Ayolah, ada berapa banyak nih? Sammy, kamu enggak apa-apa. Kamu tertimbun telur-telur itu. Aku enggak apa-apa. Telur-telur itu hampir menetas dan kabur. Tapi aku berhasil menangkapnya. Kalau begitu, ayo bermain. Ayo. Kemana perginya, Sammy? Aku enggak tahu. Hmm. Aha. Oh, apa? Kamu di mana, Sammy? Saat enggak ada tempat sembunyi, kecepatan super menyelamatkanku. Kalau gitu, kita akan bikin tempat sembunyi yang bagus. Bukan buatmu, tapi buat pensil. Hati-hati, Sammy. Atau kamu bakal kena perangkapku. Hah, aku punya senjata rahasia. Tada! Kayaknya dia keasikan dan menggunting bagian ini. Karena kamu yang mulai, sana selesain. Buat tepian bergegi di sini. Sampang banget. Cuma butuh senjata yang lebih besar. Makasih, Sammy. Bagian sampingnya siap. Sekarang aku lem dulu. Terus, pasang penghapus dan pensil di sana. Itu juga butuh dekorasi. Kalau enggak, pasti akan kebanting semenudukan keren ini. Iya, itu jauh lebih bagus. Biar ku bikin semuanya. Oh, dan gimana kita akan menghias ujung pensil dan penghapus? Aku udah elih kelinci. Hmm, itu pilihan yang menarik sih. Tapi kenapa? Karena kelinci pandai menutupi jejak mereka. Dan mereka tinggal di hutan. Kelinci kita akan tinggal di sini. Aku suka idemu. Sekarang lihat aku mewujudkannya. Karena kelinci pandai menutupi jejaknya, dia yang menghimpan penghapusnya. Dan anjing bakal jadi teman baik buat si kelinci dan melindunginya dari predator. Nah, sekarang pensil. Dan penghapusnya serah sisa mendudukannya yang keren. Dan saat diperlukan, anjing akan dengan cepat berubah menjadi pensil. Uh, uh. Kemudian penghapus akan menutupi jejaknya. Hahaha. Sue, ini gawat. Aku gak bisa nemuin handphoneku. Kan udah kamu kasih ke Roger. Kamu gak inget? Oh iya, aku lupa. Dimana aku bisa dapat yang baru? Jangan khawatir, Sammy. Aku udah mulai bikin buat kamu dari kertas. Oh, makasih Sue. Kamu sahabat terbaik. Ah, aku punya ide. Dan, piala Oscar untuk sahabat jeli terbaik dari abad ke-21 jatuh kepada... Susan. Oh, terima kasih kepada semua jeli untuk kehormatan dan hadiah luar biasa ini. Dan aku ingin memberi sesuatu juga kepada Samuel. Ini dia. Benda aneh. Ayolah, Sammy. Ini gak aneh. Apa itu? Ini akan jadi headband untuk headphone-mu. Uh, keren. Aku punya ini. Kamu pasti akan membutuhkannya. Bagus. Makasih, Sammy. Bersama-sama kita bisa bikin segalanya lebih cepat. Headband ini bakalan sangat nyaman. Kamu setuju? Iya dong. Kita akan bikin headphone terbaik di dunia. Aku setuju banget. Hah, headband butuh telinga loh. Kayak semacam dekorasi tambahan. Coba kita lihat. Hmm, itu gak muat. Terlalu besar. Dan ini terlalu kecil. Hah, minggir dulu. Oh, ketemu. Aku yakin Sue pasti suka. Sammy, kamu nemu telinganya. Aku hampir selesai bikin headband-nya. Yap, ini dia. Kamu bisa pasang sekarang. Wow, benar-benar sempurna. Makasih, Sammy. Headphone kita gak kelihatan kayak headphone. Sammy, ini baru headband-nya. Kita perlu tambahin beberapa bagian lagi. Lagi ku kerjain nih. Bisa bantu cepetin? Iya, aku akan pakai alat tuh. Sammy, alat itu gak bisa dipakai di sini. Nih, ambil obeng kertas ini. Haa, kamu mungkin bener. Komponen kertas butuh alat kertas. Wush, pereh. Sekarang semuanya udah pas. Saatnya meletakkan benda ini pada tempatnya. Nih. Kita butuh satu lagi bagian ini untuk sisi satunya. Haa, kali ini aku bikin semuanya dengan benar. Aku tahu apa lagi yang kita butuhin. Kabel. Ini dari headphone lama aku. Seharusnya pas. Sekarang aku akan sembunyikan ujung kabel dengan bantuan trik kecil. Oh, cerdik, Siu. Aku juga bisa. Nih, pakai lah. Aku yang bikin. Sammy, menurutmu ini apa? Hah? Ganteng. Ini iPod. Dengan layar dan tombol. Hari ini kita bikin kerajinan keren hangi dari kertas berwarna. Sekarang saatnya mendengarkan musik. Iya, biar kupilihin lagu yang cocok buat mengiringi semua kerajinan kita. Ayo mulai. Sampai jumpa. Hai, sekarang aku bisa tidur. Semoga hari kalian menyenangkan. Hah, enggak lagi. Hah, Sammy biarin aku tidur. Oh, kamu di sini. Aku suka banget kerajinan kita. Jadi aku bikin seluruh ruangan sesuai gaya ini. Hah, ini mimpi buruk. Kapan aku bisa tidur? Anak kalian juga suka kerajinan kami? Kalau iya, kasih kami like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.